Seleb dikit Tai Seleb Itu panjang banget Sebenernya Aku mulai dari 2022 udah gak enak lain Yang kemarin Itu juga gak gampang Walaupun mungkin kalian liat aku Ya udah syuting bertahun-tahun Kayak pasti punya duit lah gak mungkin Aku udah ngerasain duitku lagi Sama sekali aku gak tau kemana Sisa aset juga dengan jari Sisa dua Yang di Jakarta ada Di Malang masih ada satu Intinya yang aku lakuin sekarang Aku mulai dari nol lagi Aku ada ngejalanin bisnis Aku ada jualan parfum, aku punya susu kambing Aku juga pengen balik ke entertain Tapi ya aku harus step by step lagi Aku harus ngulang dari awal lagi Dan aku mau kok Maksudnya aku gak ada Sekarang apapun Aku gak ada Penolakan Maksudnya aku terima Kalo emang Aku harus ngulang dari nol Aku mau Aku pengen Ngebuktiin ke ayahku Aku pengen buktiin ke orang yang udah ninggalin aku Kalo Aku tetep bisa Tanpa bantuan mereka Masih komunikasi ya ma Enggak Aku udah gak ada komunikasi Sejak 2022 Emang udah jaman dulu Waktu bayi puktiin sendiri Syuting emang Duit langsung di taruh di ayah Atau seperti apa sih emang Selalu di ayah Jadi selalu di ayah Aku sempet tanya mamaku kan Mama, mama dapet apa sih Selama aku syuting bertahun-tahun tuh Mama ada Ada penghasilan apa Gitu lah Dan mamaku cuma jawab Mama tuh cuma kasih 10% sama ayahku Ya itu urusan mamaku sama ayahku ya Aku gak ada Disini aku gak ada yang sangkut pautin Maksudnya kayak Aku ikut-ikut masalah keluarga Masalah cerai Tapi aku gak peduli sama sekali Ini tentang aku sama ayahku Tentang aku bingung Kenapa dia harus kayak gitu Ada etiket baik gak sih em? Etiket baik Itu yang aku tungguin Aku bakal terus pick up Aku baru keluarin dikit dari mulutku Masih banyak yang aku tutupin Aku bakal berhenti speak up Kalo dia udah ngubungin aku Dan dia ada etiket baik Berarti kalo aku masih ngomong Berarti belum ada etiket baik dari dia Tapi dari Baim kemarin Udah ngomong di beberapa media juga Mungkin dari pihak beliau Ada menyampaikan sesuatu Melalui orang lain Pihak beliau itu ada nyampein Dari pihak keluarga besar di Ae itu ada nyampein Aku punya ada yang nelfon kayak Kenapa sih kau ngebongkar masalah keluarga Kenapa sih njelek-jelekin abang Aku gak ada njelek-jelekin abangku Semua yang aku omongin itu fakta Dan aku udah nyimpen ini 2 tahun Aku udah diem terlalu lama Aku udah ngempet semuanya sendirian Cuman aku sama abangku sama mamaku Tapi tuh kayak tetep aja Aku diem selama 2 tahun Berusaha seakan-akan kayak Oh mungkin masih ada nih etiket baik dari dia Mungkin ada nih feedback baik dari dia Karena setiap kali ada orang nanya Gimana abangu masih ngasih uang jajan apa enggak Aku selalu jawab masih kok kadang-kadang Aku masih berusaha nutupin jeleknya dia Aku masih berusaha jaga namanya dia Sampai aku ngerasa kayak Wah ini gak ada feedback apapun nih dari dia Wah ini gak ada tanggung jawab apapun nih dari dia Baru aku mulai Yang men-trigger awal mungkin apasih ini? Yang nge-trigger awal aku buka mulut apa yang nge-trigger awal? Iya Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang aku buka mulut? Karena aku selama 2 tahun aku berharap dia balik aku Aku berharap ada tanggung jawab dari dia Setelah kerugian ini berapa ini? Aku gak bisa menjawab karena aku gak tau Berapa miliar mungkin kan di podcast-podcast sampe miliaran nih Walaupun penghasilanku miliaran mungkin pengeluaran dia juga gitu ya Makanya kayak anggapannya aku udah gak peduliin tentang duit itu Kayak ada kan puluhan miliar ya penghasilanku pasti Aku gak peduli itu Aku gak ada yang minta duit itu balik Karena aku tau dia pasti udah gak punya duitnya Cuman yang aku minta itu Tanggung jawabnya dia Sebagai ayah dia harus bayar sekolahku Dia harus bertanggung jawab atas aku gitu Aku gak ada minta duitku lama yang udah gak tau kemana Kayak aku tagih lagi mungkin ya Cuman aku minta rumah sama aku minta Sekolahku dibayar semua Karena itu bukan tau jawabku Aku gak peduli itu Asil yang dijual cuma ada 1 hargi 1,3 Ini tuh di satu babakan Tapi kalau dirimu melihat perubahan sikap dari abah mungkin sejak kapan sih? Coba-coba Jadi waktu itu aku pulang sekolah Terus Abangku tuh bilang Coba deh Cek Whatsapp Terus aku cek Di blok ya Tapi kamu udah tau keberadaan ayah sekarang? Aku ada di Australia aku udah tau Terakhir di blok mungkin tahun berapa? 2022 itu aku di blok ya Berarti gak bisa berkomunikasi itu karena di blokin sama ayah itu Karena di blokin sama ayah Waktu rumahnya dijual Bayin sempet nanya konfirmasi ke ayah gak? Ayah tuh gak pernah konfirmasi ke aku Sampai ketika aku SMP itu Itu kan rumahnya dijual aku SD ya? Mungkin aku kelas 6 Atau aku mau masuk Mondok itu rumahnya dijual Ketika SMP itu aku sempet nanya Kayak bah rumah di Seto Mana sih? Rumah di Seto kan udah laku ya? Terus oke Oh ya tanpa kepikiran apapun ya Karena aku masih kecil juga Kayak aku Gak sempet pikir Kok gue gak ngerasain duitnya ya? Itu kan kata warga sekitar Seto Kali itu rumah penghasilan dari kaba Ingenier ini seperti apa sih? Iya Emang Itu rumah pure Penghasilanku itu rumah pure dari duitku Dan baru setelah aku buka mulut kayak gini Ayahku baru ngakuin kalo itu rumah emang Hasil itu Hasil Setelah saya setuju Katanya bayi sempet tinggal di jalan Asli Ya asli Asli sendiri mungkin dijual sama Itu rumah yang masih ada Sisa itu doang di Jakarta Sementara ini dimana sekarang ya? Aku sekarang di Malang di Jakarta aku pindah-pindah Masih aku mau mandir-mandir lah Nanti aku bakal tinggal di Jakarta lagi Pasti aku balik Sorry mungkin dianggap durhaka sendiri Lo nganggapinnya gimana ini? Buat orang yang bilang aku durhaka Kalian gak ngerasain punya ayah kayak lo Dan kalo aku durhaka bagian mananya coba Tau gak? Bagian mana yang bilang aku durhaka? Ada gak? Aku buka aib dia Aku gak ada buka aib Ini Kalian tuh gak tau aku bilangin apa aja Semua hal yang aku omongin sekarang Itu baru secuil dari fakta Itu baru semuanya Aku baru buka secuil aja Kalian udah bilang aku durhaka Tunggu aku buka semuanya Kalian bakal tau lagi semuanya Banyak hal yang dia omongin ke aku Dia omongin ke keluarga aku tentang aku Sedangkan aku gak ada sama apapun Ya Kalian mau mikir aku durhaka gak apa-apa Mungkin kalian gak ngerasain apa yang aku rasain Ya Karena semua yang aku omongin fakta Kalau aku ngejelek-jelekin dia tanpa sebuah fakta Mungkin aku durhaka Semuanya fakta Dan ini fakta yang Harus aku keluarin biar dia malu Karena aku gak mau malu sendirian Aku malu kok dengan kelakuannya dia Ini kan faktanya masih jirain ya Kenapa masih belum dibuka semua Karena ada sesuatu atau gimana? Karena ada sesuatu Dan ini Gak bisa aku buka semua Karena emang harus step by step Bahkan aku ngebukain aja Dia butuh Waktu 2 tahun buat aku keluarin Aku bakal tetep keluarin semuanya Pasti dalam waktu dekatnya Baimu sekarang tinggal di Malang Jangan ditekup rapi Jangan ditekup rapi Baim dulu kan sempet Mondok ya di Malang ya Santain ya Solo Aku di Solo 2 tahun Di Malang 2 tahun Baim ayam mulai buruk Gak itu atas Paksaan Tapi kayak yaudahlah Itu udah lama lah Itu gak ada masalah sama Mondok juga Tapi tau gak sih faktor ayah Melakukan hal ini Karena apa? Karena emang adalah Ada pengaruh orang lain gak sih Atau gimana Sampai akhirnya maksa duit kamu Aku gak tau itu kenapa Ya Aku gak pernah Peduli juga tentang duit Aku gak peduli Cuma yang aku bilang tuh Kenapa dia ninggal aku kayak gini Apa tadi? Mungkin pada saat Mondok Apa tadi? Ada pengaruh orang lain gak sih Mungkin ayah Melakukan hal ini Ayah Yang nge-trigger ayah Buat kayak gini Kalo misal emang ada orang lain yang mau pengaruhi Emang pantas ya seorang ayah kayak gini Pantes gak? Kalo emang ada yang pengaruhin Emang bisa? Kalian mungkin ada disini Disini ada yang orang tua gak? Ada kan? Beberapa? Banyak Ya Mungkin buat kalian deh Misal kalian dipengaruhin sama orang Bisa emang kalian? Ya bisa kan? Sebagai seorang ayah disuruh meninggalkan anak kayak gitu Aku sekarang sekolah Aku ngulang ya Karena tadi aku pesantren 4 tahun Jadi aku otomatis aku sekolah harus ngulang Dari tahun pertama Sekarang aku tahun terakhir sekolah Dan aku sekolah atas perintah siapa? Ayahku Dan siapa yang lari? Siapa yang gak bayar semuanya? Siapa yang lari dari tanggung jawabnya? Dia sendiri Untuk di blog sendiri itu hanya mbak imu sendiri atau? Semua Dia lari dari semua Berarti di Australia itu ayah sendiri atau ada orang lain? Aku kurang tau itu detailnya gimana Cuman yang jelas mungkin ada temennya dia disana atau gimana Aku gak tau ya Yang jelas dia di Australia Aku tau dia kerja Tapi aku gak tau kerja dia buat siapa Karena aku gak ada yang terima duitnya Dan ada yang terima komunikasi dari dia sama sekali Ini kan bisa dibilangkan adik-adik kamu dari Apa namanya dari Ibu sambung Sempat juga gak dinafkain juga oleh ayah Gimana nih? Kamu udah gak berkomunikasi juga gak sih? Jadi Setelah podcast kemarin keluar Yang viral kemarin Ayahku Ngehubung Ngehubungin ibu sambung gue sama adik-adikku Dan dia akhirnya run for duit Walaupun kurang Banget Kurang banget Tapi At least ada indikat baiknya Tapi kenapa harus kayak gini dulu? Dan mungkin dalam waktu dekat dia menghubungin aku Kau gak tau kan? Kau never know ya dia kayak gimana Tapi Tetep aja Selama dia gak menghubungin aku Selama gak ada bentuk pertanggung jawaban dia ke aku Aku baru datang buka mulut Kenapa tadi? Dari ayah terakhir apa ini? 200 ribu transfer Itu tahun berapain? April 2022 Bisnis-bisnis sekarang uangnya dari mana ya? 2 2 3 4 5 5 5 5 6 Pilih 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 Hai tanggal itu ada kita lutan itu buat jajan buat orang-orang ngomong-ngomong aku lagi betul-betul saya siapun nelfon Hai nyapin 10-12-22 Hai oke terakhir nafkahin aku setelah cerai sebenarnya setelah cerai sama mama itu lima bulan setelah itu dia berhenti lima bulan tuh dia nafkahin terus terus dia sempat berhenti terus nafkahin lagi enak pala jidatnya dia diatur deh itu belasan itu udah masalah lewat lah berlama udah selesai bentuk etikat baik terkecil mungkin menurut baik nggak ada sama sekali yang baik mengharapkan yang aku harapin cicilah aja di sekolah nggak mungkin dong aku bayar semuanya mohonnya kalau at least dia udah ngubungin aku bukan aku nggak mau dia nelfon orang transfer orang terus orangnya nyampein aku aku nggak bakal mau itu aku mau dia sendiri yang nelfon aku dia sendiri yang ngubungin aku dia sendiri yang tau-tau-tau-tau Hai at least kalau emang dia nggak bisa bayar belum bisa bayar semuanya cicilah aja dulu emang apa salahnya kecil apa-apa kan Hai ini terpikas sempat ngerasa di eksploitasi ngasih pas dulu mungkin tapi kamu ngerasain dulu mungkin enggak karena dulu masih ya kebutuhanku terpenuhi ya mungkin sejak SMP tuh ngerasa kayak oh kurang ya karena aku kerja dari kecil kayak udah mulai ngerasa ada yang janggal sih waktu itu tapi sempat depresi gitu atau tertekan gitu nggak sih atas masalahnya gitu sempat awal-awal 2022 tuh aku tertekan banget aku jatuh banget sampai akhirnya aku bangun sendiri atas support dari orangtuaku atas support dari mama dan abangku abangku sanggup psikiater enggak aku enggak aku enggak suruh enggak aku enggak butuh psikiater lah aku bisa amannya aku bisa selama aku masih punya orang disekitarku yang sayang sama aku kenapa aku butuh psikiater aku masih disiater sampai kamu keluar rumah gitu enggak enggak separah itu aku masih tetep keluar rumah aku masih tetep ngelakuin kegiatanku aku cuman mungkin kadang aku mikir gitu kayak aku sampai sekarang aku masih mempertanyakan kenapa dia kayak gini karena masih sekolah kan tadi ya aku tahun terakhir kelas 3 SMA untuk dananya sendiri biaya dari kantong pribadi dari kantong pribadi semua kantong pribadi gue dulu kan banyak artis yang bareng suti sama Mbak Im nah sekarang banyak hubungi nggak sih pengen bantu Mbak Im enggak dong bukan tanggung mereka dong support membantu itu apa namanya ya mungkin mungkin itu urusan itu urusanku itu bukan tanggung jawab mereka kalau mereka mau bantu ya aku nggak bisa terima dong karena itu tanggung jawab dari orang tua aku jadi buat kalian yang udah care sama aku aku terimakasih makasih buat semuanya tapi ya ini tanggung jawab orang tua aku buat kalian berarti udah ada yang menghubungi Mbak Im untuk membantu Mbak Im? enggak belum tapi Mbak Im pernah bertengkar hebat nggak sama aku nggak pernah jujur aku nggak pernah komunikasi terakhir apa? komunikasi terakhir itu aku nggak tahu apa-apa pulang sekolah udah di blokir terakhir aku sempat nelfon itu lebaran sekedar minalah izin ya terus minalah izin ngobrol-ngobrol dikit terus aku nanya kayak awalnya normal-normal aja ketika aku nanya bah kok gini ya tuh aku mulai membahas kenapa aku di blokir dan lain-lain terus kayak eh ntar apa mau pergi aku di blokir lagi blokir lagi kan waktu itu pas lebaran itu dia kan ada dua nomor kan aku nelfon nomor satu sekarang udah di blokir dua-duanya hebat rumah dimana sendiri seterusnya udah dijual apa emang dipikiran kita enggak rumah itu punya aku sama abangku itu masih aku ketangkar nanti pengen aku jual sih nanti gue pernah ketemu lagi setelah adanya aku sempat ketemu itu korban 2023 korban 2023 itu aku sempat dia sempat dateng ngamerin aku di buncitkan aku itu korban dia dateng cuma sama bosku dikasih daging nanti pergi ada yang disampaikan? gak ada biasa ini kan banyak media akhirnya yang banyak media akhirnya yang tertarik dengan berita Baim ini dan untuk ikut menyebarkan supaya apa yang Baim harapkan bisa sampai juga ke Abah apa sih yang Baim mau sampaikan nih sekarang? yang aku mau sampaikan itu aku cuma berharap semoga ada indikat baik dari Abah Abah bisa menghubungin Aim bisa jelasin ke Aim kalau alesannya masuk ke Aim pasti bakal terima dan yang bisa maaf atas asal ada tanggung jawab oke tapi dulu kamu sempat vakum dari entertainment itu kenapa sih? karena aku aku pesantren pertama ya aku pesantren terus waktu itu sempat juga selesai aku keluar pesantren aku pernah bilang aku gak pengen masuk entertainment dan jujur aku nyesel banget disitu karena jujur aku masih pengen masuk entertainment bukan paksaan dari Abah? karena pesantren tapi alesan rumah malang dijual sendiri emang untuk kebutuhan sendiri atau gimana? nantinya pengen aja aku pengen rumah di Batu yang pindah oke itu punya aku aku dulu dia bilangnya itu punya dia setelah ini semua udah mulai panas nih aku mulai buka semua dia kemarin akhirnya mengakui kalau rumah di asli itu rumah lu itu atas nama Mbak Ibu? atas nama dia tapi nanti bisa diganti namanya belum aku masih ada suratnya di notaris kalian sempat ngontrak-kontrak gitu ngasih imben itu aku ngontrak karena rumah ku aku kontrakin semua karena aku gak butuh rumah gede waktu itu ada passive income sendiri iya karena waktu itu gak butuh aku di pesantren abang ku di pesantren mamaku anaknya masih kecil-kecil kita gak butuh rumah gede jadi kita sewain semuanya dan mamaku nyewa rumah di deket pesantren dulu katanya pernah jual susu kambing di pinggit jalan itu seperti apa? itu seperti ini kapan sih? itu emang lagi terpuruk-puruknya siapa yang gak susah mas COVID ini bisa dilihat berjalan berapa lama? kalau parfum aku masih jalan dong kambing aku sekarang masih tapi gak pikir jalan gini ini COVID selama COVID selama COVID ya gak full ya kayak setiap ada jalan gak tapi untuk 100-200 ribu aja udah senang banget ini udah kan? jadi sekarang untuk biayain sekolah itu dari kambing, jualan kambing dan papu ya untuk uang jajanku pribadi kebutuhanku apa semua segala macem ya dari parfum, kambing, dan lain-lain tapi dirimu sendiri belajar bisnis kayak kambing? dari abangku 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 dari omku aku aja terdengar kok semua yang masuk kambing iya sama ibu kamu sempat tinggal di rumah yang aku ini iya mereka emang tinggal disitu dulu kan rumah yang satunya dijual iya aku gak fine itu gak masalah fan-fan aja jadi tinggal di asli ya? iya di asli itu gak apa-apa gak masalah cuman ya itu rumahku kayak walaupun dia mau tinggal disitu gak apa-apa dulu aku biayain aja sekarang udah gak apa-apa tapi kamu sekarang tinggal di asli gak sih apa disini cuma hotel stay? aku tergantung kadang aku kadang disini kalau disini lama ya aku di Jakarta lama aku di rumah asli aku masih masih bolak-balik sekarang masih namaden aku bakal balik ke Jakarta kalau mau di Malang asli ini kosongnya iya ada yang jagamannya ada yang bersih-bersih oke yaudah